Pemirsa Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavia menjadi Inspektor Upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Pantai Piwang, Ranai, Kabupaten Natuna pada Kamis 17 Agustus 2023 Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 ini menjadi istimewa karena dilaksanakan di Natuna yang merupakan salah satu kabupaten terdepan di Indonesia sebagai gerbang utama NKRI Bertidak sebagai Komandan Upacara Letkol Infanteri Morrison Chandra Komandan Paski Braka Penyebaran Letnan Daniel Dennis Mautis Mambrasa Selain itu putra-putri terbaik yang telah terpilih dan diberikan kepercayaan mengembang tugas yang mulia, mengibarkan bendera Mara Putih dan mendapatkan posisi sebagai berikut Komandan Pasukan 17 Sakti Zalihandra Komandan Pasukan 8 Salsa Nabila Pembawa bagi pengibaran Yacinta Putri Malaya Pegerek Bendera M. Robert Aziz Al-Wafi Pembentang Bendera Miski Dwi Murti Pegulur Bendera Rafiqahar Nandika Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendekankan bahwa pelaksanaan upacara peringatan HUD RI hendaknya tidak dimaknai sebagai kegiatan ritual dan seremonial semata Peristiwa kemerdekaan tersebut harus dihayati sebagai peringatan atas peristiwa penting yang merupakan awal mula berdirinya negara Indonesia Sebagai perjuangan hendaknya ditanamkan kepada generasi muda agar dapat mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik Dalam kesempatan ini Tito juga menyinggung letak posisi Kabupaten Natuna yang sangat strategis berada di perbatasan terluar NKRI Menurutnya generasi muda harus dapat mengambil peluang tersebut Tito berharap Natuna sebagai daerah terdepan, terluar, dan terpencil di Indonesia dapat menjadi daerah yang diprioritaskan Dari Bapak Presiden untuk mengembangkan daerah perbatasan Natuna memiliki nilai yang sangat-sangat strategis Karena salah satu choke point Jadi salah satu point penting dalam arus lalu lintas terutama laut Ada enam choke point di Indonesia Salah satunya adalah Selat Malaka yang dekat dengan Natuna Ini adalah jalur yang sangat penting dan secara geopolitis juga sangat penting untuk lingkup nasional, regional, bahkan internasional Paling karena itu kita harus mantapkan Natuna ini adalah bagian yang integral dari bangsa Indonesia Dan kemudian kedua adalah kita mengembangkan Natuna Ekonomi yang berkembang di Natuna akan memperkuat sistem pertahanan kita Bagian terdepannya disamping untuk pemerataan keadilan Sementara itu Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengapresiasi mendagri Tito Karnavian Yang bersedia menjadi Inspektur Upacara pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau Menurut Ansar, hal ini dapat menjadi amunisi semangat bagi masyarakat Natuna untuk terus maju ke depan Ansar mengajak semua pihak untuk bersama-sama memajukan ke Bupaten Natuna Yang merupakan salah satu wilayah terluar di Indonesia Alhamdulillah Pak Menteri bisa hadir Tentu ini jadi amunisi semangat masyarakat Natuna untuk terus bangun ke depan Nah makanya kita akan dorong terus Natuna Karena memang konsep kita adalah selain wilayah-wilayah perbatasan ini Harus kita bangun dengan pendekatan security approach Kita juga perlu mengedepankan yang namanya prosperity approach Terut mengikuti jalannya upacara Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad berserta jajaran Ketua TPPKK Kepri Dewi Kupalasari Forkopimda Kepri Bupati Natuna Wansi Swandi Forkopimda Kebupaten Natuna Kepala OPD Pemprov Kepri Serta tamu undangan lainnya Dirindu Graha melaporkan dari Natuna